Fighting game dengan story yang bagus? Ada sih, tapi elemen utamanya bukan di situ. Habis intro ya. Setelah aku menonton podcast Triple KO, Maximilienmdot, Justin Wong, Madden Maskel, dan Torgi Arket, aku kepikiran membahas ini. Seberapa penting sih lore di fighting game itu? Kita kembali ke awal-awal masa kehadiran fighting game di tahun 90-an. Waktu itu, mesin arcade masih mendominasi ya, di mana ya tujuannya untuk mencari pemain sebanyak-banyaknya dengan fitur masukin coin, meskipun se-fun-funnya game masa itu, tetap ada kompetitifnya waktu itu, apalagi dengan sistem kejar-kejaran skor tertinggi sama teman ya. Lalu, masuklah fighting game. Kita awalnya dengan Street Fighter 1, yang waktu itu sifatnya masih campaign dengan satu lawan satu ya, hingga level terakhir. Meski kita sudah bisa adu lawan player lain, tapi waktu itu masih terbatas. Lalu, masuklah yang mengawali dunia game fighting dan juga kompetitif lebih jauh lagi, Street Fighter 2. Dengan variasi karakternya, mekanisme gameplay yang dalam, dan juga lore unik untuk melatai game tersebut, disertai ending tiap karakter, tiap kali kita menyelesaikan arcade modenya. Tapi, itu masih sekedar lore permukaan, karena kalau kita mau tahu latar belakang tiap karakter, kita harus cari tahu melalui buku panduan, lewat majalah, atau media lainnya. Jadi, belum ada tuh story mode yang proper di fighting game dulu. Berkat pengaruh dari Street Fighter 2 ini, maka game-game fighting lainnya, juga mulai bangkit dengan variasi story mereka masing-masing. Salah satu inspirasi cerita fighting game bertempat turnamen, kebanyakan dari sebuah film garapan Bruce Lee, yang berjudul Enter the Dragon. Ketika sejumlah orang diundang, untuk menghadiri turnamen bila diri, untuk bertarung hingga melawan boss terakhir. Jadinya, pasti kerasa fighting game ceritanya itu-itu aja. Pertarung berkumpul, saling bertarung, mengalahkan boss, dan selesai. Meski begitu, fighting game punya cara tersendiri, menarik playernya di luar story tersebut, lewat gameplay dan gimmicknya. Misalnya, Virtual Fighter, bapak 3D fighting game pertama, dia nggak punya story sama sekali, tapi cukup menarik pasar komunitas waktu itu dengan teknologi 3D-nya, dan hanya bisa jadikan biodata dari tiap karakternya saja. Lalu, kita ada Mortal Kombat, dengan sifat gore-nya, meski ceritanya seputar turnamen juga. Lalu, kita juga ada Fatal Fury, yang menceritakan turnamen, tapi dengan konflik balas dendam. Dan juga, dari gameplay-nya, mempunyai sistem bisa pindah posisi stage, meskipun masih 2 dimensi. Hingga, Tekken, yang punya konflik ayah melawan anak, dalam turnamen tersebut. Lalu ada Soul Calibur, yang konfliknya seputar pedang terkutuk Soul Edge. Atau, malah game kayak Guilty Gear dan Blast Blue, yang ceritanya itu game RPG banget sebenarnya, bahkan fandomnya sendiri mengakui pusing sama cerita game tersebut. Nah, tinggal pertanyaannya, para player masih betah main Guilty Gear atau Blast Blue karena apa? Apakah karena gameplay atau lore-nya? Masih di masa arcade, story di fighting game waktu itu juga masih bukan bahasan penting, karena masih jadi game masukin coin dan main saja. Dan ya, port home console juga nggak sebagus sekarang ya. Jadinya, belum ada konten-konten menarik selain PVP-nya. Hal yang mungkin bisa kita ketahui soal lore di fighting game, mungkin hanya bisa kita ketahui melalui buku panduan, media komik, atau bahkan anime motion picture-nya. Tapi, media kayak gini juga masih simpang siaru keakuratannya, bahkan ending tiap karakter, belum tentu canon, kecuali pihak ofisialnya menjawab. Atau, kalau kalian rela, kalian bisa baca bio panjang tiap karakter di website resmi, wikia, dan sumber-sumber lainnya. Bahkan, ada juga lore fighting game yang berasal dari video di mesin pancingko. Dan serius, ini beneran kejadian. Jadinya, tahu sebuah lore fighting game itu kayak menjadi sebuah hidden game tersendiri. Apalagi kalau kita bisa tahu cerita karakter sampingan selain karakter utamanya. Apalagi kalau karakternya adalah favorit kalian masing-masing. Minimnya referensi lore di fighting game, juga akhirnya berpengaruh banget di media lainnya. Sehingga, banyak kebebasan ketika dapat adaptasinya. Misalnya, di Street Fighter 2, dapat adaptasi anime, dan juga adaptasi live action. anime-nya masih kelihatan akurat, tapi masih dipertanyakan itu non-canon atau enggak. Selain pertarungannya dengan sagat ya, kita juga punya anime Fatal Fury, King of Fighters, Tekken, dan banyak lagi waktu itu. Lalu ada adaptasi live action kayak Street Fighter, yang malah jadi film G.I. Joe, bukan film Martial Arts. Lalu kita ada Mortal Kombat, yang jadi satu-satunya game yang masih akurat dengan gamenya, karena formalnya sama kayak Enter of the Dragon, meski film keduanya terjun bebas. Maka dari itu, lore di fighting game memang sulit dipahami, apalagi dalam proses adaptasinya ke media lain. Jadinya, kita dapat film adaptasi fighting game yang hancur, kayak Death or Alive, King of Fighters, dan Tekken. Dengan karakter-karakter yang punya latar belakang berbeda-beda, agak cukup sulit untuk merangkum cerita mereka, dalam satu film yang berdurasi kurang dari 2 jam. Nah, habis ini kita bahas deh, evolusi pengembangan story di fighting game. Sebelum akhirnya, kita masuk ke era Mortal Kombat PS2, yang sudah mulai fokus ke ngembangin konten story, dimula dari Mortal Kombat Deception, meski itu bikin banyak plot hole. Aku udah main, dan juga, memang ceritanya tuh agak sedikit nabrak sama timeline di era lama ya. Lalu pada akhirnya, terjadi reset di Mortal Kombat Armageddon. Lalu kemudian berawalnya sebuah story campaign sinematik, dari game Mortal Kombat vs DC Universe, meski keliatan ampas juga sih. Lalu masuk ke Mortal Kombat 9, yang memulai trend era story sinematik, hingga sekarang ya. meski tetap ada dunia reset lagi, kalau detailnya sih udah banyak ya, yang bikin alur sama upload cutscene-nya di Youtube, jadinya teman-teman pintar cari-carinya aja. Tapi, game fighting lainnya mungkin agak gak berlaku hal seperti itu ya. Kalau gitu, mari kita sedikit bahas garis besar, beberapa lore story fighting game, yang aku tahu ya, kita mulai dari street fighter, yang timeline gamenya ngaca. Kok bisa? Karena kita ada street fighter 1, street fighter alpha 1, 2, 3, lalu street fighter 2, lalu street fighter 4, lalu street fighter 5, baru ke street fighter 3, hingga ke street fighter 6. Belum lagi itu satu dunia sama game lain, kayak Final Fight, dan juga Rival School, yang jadi sifatnya itu spin-off, karena karakter mereka itu satu sama lain hadir di game tersebut, atau juga sebaliknya. Dimulai dari cerita perjalanan Ryu, yang ingin menjadi juara dunia, melawan organisasi Shadow Law, dan M. Bison, yang terobsesi sama kekuatan psikopower, dan juga tubuh pengganti, lalu cerita karakter clone yang ada di gamenya, yang jadi boss ampas, terus ada cewek SMA, yang suka pengembara berbaju karate, kisah polisi dan militer, iparku adalah petarung, manusia yang terdampar di hutan, cerita Star Wars tapi karate, ada ahli bela diri konyol, lalu ada cerita melawan sekter sesat, hingga kita jalan-jalan, dan bertemu master-master kita di jalan. Dan itu masih permukaannya, SF5 masih punya konten story campaign sih. Tapi ya begitulah, bahkan sempat jadi pertanyaan, siapa yang mengalahkan M. Bison di Street Fighter 2, dan ternyata bukan aku malu, melainkan hilang ketika dikepung oleh para karakter. Cukup membingungkan ya. Terus masuk dah kita ke Tekken ya disini, game yang indo banget, dan sinetron banget. Mulai dari anak dendam sama ayah, saling buang-buangan ke jurang, MC-nya ganti lagi, ternyata ada plot twist iblis, terus ada time skip lagi, kita ganti MC baru, cucu dihanati kakek, lalu balik ke turnamen lagi, langsung terjadi pengkhianatan lagi, nambah lagi silsilah keluarga, MC jadi antagonis, kita dapat protagonis baru, lalu dapat waifu robot, ternyata Jin belagak kayak Eren Yeager, lalu putar lagi ke karakter lama. Terus bentar lagi, ayah lawan anak nih, dan latar waktunya itu gila loh. Dan ini masih ngomongin Mishima Saga loh, belum ke karakter sampingannya, yang ceritanya juga gak kalah heboh. Misalnya persaingan Nina dan Ana, yang kayak Tomen Jerry, Xiaoyu yang jadi bujin sama Jin, persaingan Hurang dan Jin, kisah cinta Kuma dan Panda, lalu perjuangan keuangan restoran Lao yang bangkrut, terus ada rivalitas Paul dan Kuma, Lily dan Asuka juga, terus Yoshimitsu yang kejar-kejaran sama Brian, gara-gara dibantainya klan Manji, lalu ada kisah rumah tangganya Roger, King yang punya drama soal gurunya, yang ternyata punya saudara kembar, hingga Aguma yang tiba-tiba nyasar ke Tekken, woy lah harada kok nyimeng. Untungnya karakter sampingan udah pada ngumpul di story utama Tekken 8, tinggal penasaran nasibnya nanti gimana, soalnya steknya udah tinggi nih tiap karakter, yang harus mewakili negara masing-masing di turnamen tersebut. Kita bahas ke game lainnya deh, Soul Calibur deh, ceritanya sih ya, ada pedang terkutuk Soul Edge, semua orang pada bertarung memperebutkan pedang, untuk dihancurkan, atau digunakan untuk kepentingan pribadi, ya pada akhirnya ya, Soul Edge dipegang oleh bacak laut jahat, terus ada kesatria wanita dari Romawi, bernama Sofitia, dan ninja dari Jepang yang akhirnya mengalahkan Cervantes, lalu Cervantes muncul, lalu Cervantes jadi Inferno, terus dikalahkan, terus akhirnya pedang Soul Edge jatuh ke Siegfried, tapi malah jadi Nightmare, terus menyebabkan penyebaran Evil Seed, terus di Soul Calibur 1, ada MC baru, Gilex, Yang Hua, dan Maxim mengalahkan Nightmare, Siegfried lepas, tapi masih ada sisa dari pedang terkutuk tersebut, dan butuh cerita panjang, sehingga ada seorang Rafael yang membebaskan Siegfried, setelah menantang wujud Nightmare-nya, kemudian Siegfried menggunakan Soul Calibur, dan menyegel Soul Edge, terus ada lagi di event Soul Calibur 3, Soul Calibur 4, lalu ada Soul Calibur 5, yang Soul Calibur 5-nya sayang sekali kurang banget ya, terus akhirnya diputuskan untuk reboot di Soul Calibur 6, ya mungkin referensi cool di dunia Soul Calibur agak kurang ya, cuma ada teori sedikit, ini satu dunia sama Tekken, karena kehadiran Yujimitsu, dan satu orang lagi lah disini, kurasa time travel di endingnya saya Yujimitsu kelima kayaknya berhasil deh, masih kurang, oke kita masuk ke bagiannya SNK deh, kita masuk ke Fatal Fury dulu, lah kok bukan King of Fighters, ini gamenya ada turnamen namanya King of Fighters, sedangkan yang satunya itu The King of Fighters, dan sifatnya crossover dan punya cerita tersendiri ya, ceritanya berproges mengenai kota korup South Town, yang dimana pemimpinnya Giz Howard, mengadakan turnamen tahunan King of Fighters, MC kita, Terry Bogart, Andy Bogart, yang mau balas dendam karena kematian ayahnya, bersama Joe Higashi, ikut turnamen, dan berhasil mengalahkan Giz, di Fatal Fury 2, Giz punya saudara Tiri, Wolfgang Krauser, lalu ada turnamen lagi, tapi dengan peserta yang lebih banyak, masuk ke Fatal Fury 3, malah ceritanya jadi, rebut-rebutan golongan kuno, masuk lagi, ke real buat Fatal Fury, jadi final showdown antara Terry dan Giz, yang akhirnya secara canon, Giz dipastikan tewas di dunia Fatal Fury ya, selesai? kita punya Art of Fighting Trilogy, yang setting waktunya 5-10 tahun, sebelum Fatal Fury, dengan MC Ryo Zagasaki, dan Robert Gracia, dan juga awal mulai Giz Howard, membangun kekuasaannya, apakah selesai? atau tidak? kita punya lagi sequel dari Fatal Fury, yang MC-nya adalah anak dari Giz Howard, yaitu Rock Howard, salah satu idul laku juga ya, dengan Terry Bogart, yang sudah tua sebagai mentornya, dimana ada turnamen si Rock Howard, menemukan misteri masa lalunya, dan menggantung sampai sekarang, makanya sekarang aku lagi nunggu, Fatal Fury City of the Wolves, yang sudah di-teach di EVO 2023 kemarin, dan ya, itu baru satu franchise dari SNK ya guys, cukup lah ya, bahasan untuk beberapa standalone-nya, oke, kita masuk ke fighting game crossover nih, kayak apa? Marvel vs Capcom, dia oleh dari X-Men Children of the Atom, terus ada masuk Marvel Super Heroes, dan juga ada X-Men vs Street Fighter, kemudian ada Marvel Super Heroes vs Street Fighter, akhirnya Marvel vs Capcom 1, dan ya simpelnya ya, adalah bersatunya dunia, dan pahlawan dari dunia tersebut, bersatu mengalahkan yang jahat, jadinya ya, fanservice-nya ya gitu-gitu aja, terus ya, masuk ke Marvel vs Capcom 2 ya, kurang ada lore-nya lah, ada sih komiknya, tapi kalau kalian ketemu ya, terus, Marvel vs Capcom 3, kalian setidaknya sih, paham lore-nya dari trailer di, Marvel vs Capcom 3 Vanilla ya, dan juga di komik, setiap kali di intronya, Ultimate Marvel vs Capcom 3, kayakpun gak pernah fokus sama story sih, yang penting gameplay dan caranya sesuai, terus Marvel vs Capcom Infinite, ya begitulah nasibnya ya guys, kalau bahas story-nya, dan ini juga berlaku ke crossover lainnya, kayak Capcom vs SNK, Tatsunaka vs Capcom, yang pada akhirnya juga, ending dari tiap karakter juga tidak begitu membantu, untuk memahami lore-nya, masuk nih ke King of Fighters, konsep di dunia KOF ini adalah, karakternya gak ada yang bertambah umur ya, sejak KOF 95, meski kita melihat ada karakter yang berubah penampilan, atau sempat tampil muda, tapi di game berikutnya udah besar, bahkan sejak King of Fighters 11, mereka gak pernah mencantumkan usia karakter mereka lagi, ini pertama kalinya kita melihat ada karakter Total Fury, Art of Fighting, Ikari Warriors, ada dalam satu game, seperti game olahraga tahunan, kita punya banyak game King of Fighters, dari tahun ke tahun, yang punya art, dan progress story-nya masing-masing, dan itu pun masih dipotong sama game, yang sifatnya dream match non-canon, di KOF 98, 2002, dan 2012 ya, dan itu pun karena, penggunaan asetnya karena, menggunakan sistem daur ulang, mulai dari ceritanya nih, dari prologue ada turnamen King of Fighters 94, yang awalnya kita diperkenalkan dengan tokoh kita, yaitu Giyu Kusanagi, sebagai protagonis awal, dan melawan boss yaitu Rugal, karakter yang biasanya berkaitan dengan cerita utama ini, biasanya adalah, karakter original khusus di game King of Fighters ini ya, bukan dari karakter crossover, setiap cerita selalu berputar pada plot turnamen, lalu kita masuk ke Ordui Saga, untuk King of Fighters 95 sampai 97, lalu di KOF 99 sampai 2001, kita masukkan NES Saga, dimana organisasi NES, menangkap Giyu Kusanagi, dan ingin membuat clone-nya untuk menguasai dunia, sehingga kita diberi protagonis baru yaitu G, terus ada masuk ke KOF 2003, 11, lalu 13, masuk ke Tales of Us, kita dapat protagonis baru yaitu S, dengan konflik musuh dari masa lalu seperti Mukai dan Magagi, ada juga game Maximum Impact, tapi serius itu non-canon sayangnya, hingga sekarang kita berada di New Age Saga, yang sudah berjalan di KOF 14 dan KOF 15, dengan Sun Ai sebagai protagonis barunya, ini bahkan bisa jadi bahan retrospektif sendiri ya, kalau kita bahas KOF, karena ini panjang banget, dan itu baru beberapa game loh malahan, masih ada game fighting dengan lore yang lain, ada Samurai Shodown, dengan alasan kenapa para samurai dan kesatria bertarung, terus ada Bloody Roar, mengenai Razo Antropos, yang kenapa mereka bisa berubah jadi hewan, meski di Bloody Roar Primal Fury dan Bloody Roar 4, kacau sih ceritanya, terus ada Killer Instinct, ya terus versi rebootnya juga ada, yang versi 2013, atau bahkan Blast Blue, ceritanya sudah gila, bahkan lebih pusing daripada Kingdom Hearts, Guilty Gear juga begitu, karena ceritanya sudah RPG banget, yang awalnya pertarungan ribuan tahun melawan robot magic, tapi memang masih tidak se-pusing Blast Blue ya, bahkan Turgi Arcade mengakui, Blast Blue punya cerita yang memusingkan, ketika mau membuat retrospectifnya, kalau kalian mau mengetahui lore dari game Arc System Work, siap-siap aja dengan, teks yang banyak ala game visual novel, terus ngomongin RPG, kita ada Grand Blue, yang punya original sendiri ya, di fighting gamenya, tapi ya penting gak penting, karena teman-teman, kalau mau ambil fighting gamenya ya, atau mau RPG-nya ya silahkan, bebas, karena game fighting yang diadaptasi dari IP lain, seharusnya punya lore yang bisa berdiri sendiri, kayak Dragon Ball FighterZ, jadinya ya, memang urusan lore ini, memang masih penting gak penting sih, dalam fighting game, dengan perkembangan game sekarang, dengan perkembangan game sekarang, fighting game sudah bisa membuat, cut scene cinematic, untuk bisa menikmati lore dari fighting game tersebut, tanpa harus mencari referensi lainnya, tapi, ini juga jadi masalah, kita mau tidak mau, harus mengikuti progress karakter, yang tidak kita kuasai, bila ingin melanjutkan progress story-nya, yang anggapanku sih, cukup penyiksaan ya, selama progress-nya, apalagi kalau karakternya, jarang kita pakai, dan ya, dasaran konfliknya buat gameplay, ya dangkal aja, kalau ada tiap segmen berantem, ya namanya juga game fighting, kecuali mereka punya gimmick khusus di story-nya, atau mungkin ada interaksi, kayak quick time event malah, ending tiap karakter, meskipun sifatnya itu what if, kebanyakan, tapi bisa memberikan dimensi pendalaman karakter, dan bisa lebih mengenai sifat karakter tersebut, kayak, waranglah karakter favorit ke itu, dia punya harga diri yang sangat tinggi ya, khususnya dalam rivalitasnya dengan Jin, dan dia juga, ingin bersikap adil ya, jadinya menolak kekuatan iblis, pas endingnya itu di Tekken 6, aku lebih suka story yang berfokus pada satu karakter, jadinya gak kaget ya, kalau tiap kali ganti chapter, tapi ya selalu ingat guys, kalau kita main fighting game, cuma buat cari konten story doang, agak rugi soalnya, ketika kita diberi konten banyak buat multiplayer, story bagus, belum tentu gameplay bagus, apalagi kalau kita melebatkan banyak karakter, yang dimana playtime storynya itu gak sampai 2 jam, jadi apakah kalian merasa story di fighting game adalah hal yang utama, coba tulis di kolom komentar, aku Hanup Raditio disini, salam FGC, dan sampai jumpa di video-video berikutnya, sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax